Ini adalah Ibu Darmawati, salah satu warga di kampung Tuniun, Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, Kebupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan seperti ini sering ia lakukan bersama warga Tuniun lainnya selama puluhan tahun lamanya. Tidak ada air yang untuk kami ambil lagi. Jadi kami ambil di Kalis saja, Pak. Jauh rumah dari sini? Ya, jauh di sebelah sana, Pak. Ini sudah berapa lama ambil air ke sini, Pak? Sudah. Punya puluhan tahun kita ambil air di sini, Pak. Ini bikin lubang ini berapa hari? Sehari sekali. Nanti hujan begini, Pak, banjir datang, tutup, paginya kita kerja lagi. Gali lagi, bersihkan lagi, baru timba. Sehari berapa kali ambil air di Kalis? Biasa satu hari, satu hari dua kali ambil begitu, Pak. Permasalahan air bersih di beberapa provinsi Indonesia menjadi salah satu hal yang masih sulit untuk diatasi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, tata kelola air untuk penyediaan akses air bersih dan fasilitas MCK menjadi masalah utama yang terjadi selama puluhan tahun dan belum bisa teratasi dalam waktu dekat. Tuniun, sebuah nama yang mungkin mayoritas masyarakat di Indonesia belum pernah mendengarnya. Sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Bukan perjalanan dekat dan mudah untuk menuju ke lokasi, kami harus menempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke Kupang, melalui jalur udara, kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menuju ke kampung Tuniun, dengan menempuh waktu selama 6 jam. Tuniun merupakan tempat awal mula masuknya Islam, suku Dawan di Tanah Timur. Masyarakat yang merupakan warga menengah ke bawah ini tidak mampu membangun bak air atau toren penampung air, yang digunakan untuk menampung air saat musim penghujan tiba. Masyarakat Tuniun hanya mengandalkan jerigen, ember, atau bak untuk menampung air hujan. Jika keadaan sudah mendesak, atau sudah masuknya musim kemarau, warga Tuniun bisa memanfaatkan aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Aliran sungai di sana tidak seperti apa yang kita bayangkan, banyak dan deras, melainkan kecil dan agak keruh. Para wakif, inilah yang dilakukan pemuda-pemuda di sini, masyarakat di sini, mengambil airnya dari sumber-sumber air yang cuma sekecil, apa ini namanya kalau di sini? Sumber airnya? Air mata. Air mata ya? Mata air ya? Mata airnya cuma di kubangan seperti itu, bisa dilihat yang dilakukan adik-adik ini, diisi ke dalam jerigen, abis itu diangkat. Dimasukkan ke sini nih, pakai mobil ini ya, auto ini ya. Abis itu baru didistribusikan ke masyarakat di kampung-kampung ya. Luar biasa perjuangannya, jadi setiap hari harus bolak-balik. Kalau pakai auto, berapa kali? Empat kali. Empat kali. Kalau naik motor, suka juga. Kadang pakai motor. Tidak bisa pakai motor. Karena jalannya cukup curam dan jalannya bisa terbilang jelek, jadi harus pakai auto ya, harus pakai mobil. Kalau pakai motor kayaknya tidak bisa cukup curam jalannya. Luar biasa. Secara geografis, kampung Tunion terletak di sepanjang aliran sungai. Namun kondisi aliran sungainya kering saat musim kemarau tiba. Saat musim penghujan, aliran sungai yang tadinya kering menjadi sangat deras. Aliran deras ini juga membawa material besar seperti pohon dan bebatuan. Ini mengakibatkan warga Tunion tidak bisa memanfaatkan aliran sungai tersebut. Mereka hanya bisa memanfaatkan air sungai tersebut dengan membuat galian sedalam 2 hingga 3 meter di sepanjang aliran sungai saat airnya sudah surut. Biasanya aliran air sungai akan surut saat puncak musim kemarau tiba. Yang sudah digali itu Pak. Gali-gali itu. Jadi setiap hari harus gali-gali dulu. Iya. Kalau hujan ini dia ini tuh banjir jadi harus gali air minum. Tapi kalau tidak banjir tidak digali lagi. Kalau tidak banjir juga digali. Iya. Kalau banjir harus digali. Digali. Supaya tidak keru ya. Jadi cuci-cuci mukena, cuci baju di sini. Mandi pun juga di sini, tidak? Tidak ambil ini air dari mata air, taruh di rumah baru mandi. Ibu siapa punya nama? Ya Hayati. Ibu Hayati. Sudah berapa lama Ibu Hayati seperti ini? Nguci baju di sini? Sudah lama dari dulu? Sudah lama dari mengajar di sini. Dari 2005 mengajar di sini. Oh Ibu mengajar di sini ya? Mengajar apa Bu? Ini guru kelas. Wali kelas? Iya. Jadi keprihatinan Ibu Hayati terhadap air di kampung ini apa Bu? Ini kalau kita musim kemarau itu kita pelu air karena air tidak ada. Harus gali dalam sekitar 2 meter begitu baru dapat air. Kondisi seperti ini terjadi hampir di sepanjang musim kemarau. Yang mana banyak waktu mereka terbuang hanya untuk mengambil air di galian. 1 hingga 2 kilometer adalah jarak rata-rata yang harus mereka tempuh dari rumah untuk bisa mengambil air bersih di galian aliran sungai tersebut. Hal ini tentu sangat miris. Karena kondisi seperti ini terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Ini adalah bak galian buatan yang dibuat oleh warga desa di Leon. Kecamatan Pautmolo ini. Jadi nanti keluarga masyarakat di sini akan mengambilnya ketika air sudah penuh. Lalu dimasukkan ke energian seperti yang Ibu Dharmawati lakukannya. Dan air ini itu bersih ketika sudah kotorannya dibuang. Dan itu sudah dicukup untuk layak dan minum untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan kita yang diberikan kemudahan mengakses air bersih, justru di Tuniun, mereka harus bersusah payah bahkan hanya untuk berwudu agar bisa melaksanakan sholat. Masih inginkah kita membiarkan kesulitan saudara-saudara muslim kita di Tuniun? Sampai jumpa di video selanjutnya.